Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, sebagian besar pesawat terbang, khususnya pesawat komersil yang digunakan di seluruh dunia, merupakan pesawat yang diproduksi oleh negara ataupun bangsa barat. Siapa yang tidak mengetahui, hingga sekarang, ada dua perusahaan besar yang masih menjadi duopoli produsen pesawat terbang di dunia, yaitu Boeing dan Airbus. Belum ada perusahaan ataupun bahkan negara lain, yang bisa memutus dominasi sebaran pesawat buatan Boeing dan Airbus di dunia, dalam segi kapasitas produksi, serta jumlah pesanan pesawat yang diterima oleh kedua perusahaan. Lantas, apa saja perbedaan mendasar yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut? Yang pertama adalah asal negara. Seperti disebutkan di awal, kita ketahui, Boeing dan Airbus merupakan perusahaan yang berasal dan didirikan oleh bangsa atau negara barat. Boeing didirikan dan dimiliki oleh negara atau bangsa yang sekaligus merupakan kiblat dunia penerbangan hingga saat ini. Siapa lagi kalau bukan negara Amerika Serikat, kantor pusat Boeing, berada di Virginia, salah satu negara bagian Amerika Serikat. Selain divisi produksi pesawat komersil, hingga kini, Boeing telah memiliki beberapa divisi produksi dan telah menghasilkan berbagai jenis produk, seperti roket, satelit, hingga rudal yang telah tersebar ke seluruh dunia. Sedangkan untuk Airbus, perlu diketahui, perusahaan ini berdiri bukan dengan negara tunggal sebagai pendiri dan pemiliknya. Walaupun saat ini mempunyai kantor pusat di negara Perancis, faktanya, Airbus merupakan perusahaan hasil merger dan konsorsium berbagai negara di benua Eropa. Saham Airbus, sebagian besar dimiliki oleh European Aeronetic Defense and Space Company atau ETS yaitu sebesar 80 persen, dan sisanya dimiliki oleh Biosystem. Berbagai divisi dan fasilitas produksi milik Airbus terletak di beberapa negara Eropa seperti Perancis, Jerman, Spanyol dan negara Eropa lainnya. Dan hal itulah, salah satu penyebab perusahaan ini bisa berkembang dan dapat memutus monopoli Boeing di dunia. Perbedaan yang kedua adalah tahun lahir. Boeing merupakan perusahaan yang lahir di tahun 1916. Itu berarti, Boeing saat ini sudah berusia satu abad lebih, atau tepatnya, Boeing saat ini berusia sekitar 107 tahun. Perusahaan ini, awalnya didirikan oleh seorang pengusaha industri kayu, yaitu William E. Boeing. Pesawat pertama buatan Boeing, merupakan pesawat amfibi yang hanya berkapasitas dua orang, dan dinamai dengan pesawat amfibi BNW, atau juga dikenal dengan Boeing Model 1. Sedangkan Airbus merupakan perusahaan yang lahir pada tahun 1970, atau saat ini mempunyai usia sekitar 53 tahun. Berbeda dengan Boeing yang pendirian perusahaannya dengan merintis dari produksi pesawat kecil, Airbus memulai debut produksi pesawatnya dengan pesawat berbadan lebar atau wide body, yaitu dengan produksi pesawat Airbus A300. Airbus A300, menjadi pesawat penumpang berbadan lebar pertama yang menggunakan konfigurasi twidget atau dua enjin. Selain itu, Airbus muncul dengan mengenalkan beberapa teknologi canggih. Salah satunya adalah teknologi fly-by-wire yang dipasangkan di pesawat Airbus A320 pada tahun 1984, dan itu, menjadi pesawat komersil pertama yang menggunakan sistem fly-by-wire. Perbedaan yang ketiga adalah pesawat terbaru buatan Boeing dan Airbus. Jenis pesawat komersil terbaru buatan Boeing saat ini, adalah pesawat Boeing 787. Pesawat ini, terbang perdana pada tahun 2009, dan dikirim pertama ke maskapai pada tahun 2011, yang kala itu dikirim ke maskapai All Nippon Airways. Pada tahun 2013, pengoperasian seluruh Boeing 787 sempat dihentikan karena ada kerusakan dan permasalahan pada baterai. Namun tidak lama kemudian, Boeing 787 diizinkan kembali beroperasi, dan hingga saat ini, Boeing 787 sudah tersebar ke seluruh dunia. Sedangkan pesawat komersil terbaru buatan Airbus, adalah pesawat Airbus A350. Sebenarnya, pesawat Airbus A350 bukan satu-satunya pesawat komersil terbaru buatan Airbus, ada pesawat Airbus A220 yang juga merupakan salah satu pesawat terbaru buatan Airbus. Tetapi, Airbus A220 awalnya bukan pesawat yang dikembangkan sendiri oleh Airbus. Airbus A350 terbang perdana pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2015, Airbus melakukan pengiriman perdana Airbus A350 ke maskapai Qatar Airways, dan hingga saat ini, setidaknya Airbus A350 telah diproduksi sebanyak 596 unit. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.